Untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar memberikan penyuluhan kepada sejumlah komunitas mobil di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut ditandai dengan menempelkan stiker stop narkoba di seluruh kendaraan komunitas yang hadir. Inilah penyuluhan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar kepada ribuan anggota komunitas mobil sejawa dan balik di alaman kantor pemerintah Kabupaten Blitar, salah satu kelompok yang dinilai rentan terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk itu pihak BNN gencar melakukan penyuluhan terhadap komunitas tersebut soal bahaya narkoba. Kegiatan tersebut ditandai dengan menempelkan stiker stop narkoba di seluruh kendaraan komunitas yang hadir. AKBP Agustianto, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar mengatakan saat ini komunitas mobil sedang ngetrend di masyarakat, salah satunya di Blitar. Tidak menutup kemungkinan pengendaraan narkoba dapat masuk melalui komunitas bergensi tersebut. Jadi ada tiga tadi, kelompok rentan narkoba salah satunya usia-usia seperti ini kan rata-rata masih muda semua. Sehingga dengan mudahnya, dengan apa nama jeripayanya dia gampang untuk mendapatkan itu. Karena komunitasnya meluas ini. Ya mudah sekali untuk mendapatkan itu, kesempatannya juga banyak karena ada yang Blitar, ada yang Kemalang, ada yang ini dan sebagainya. BNN Kabupaten Blitar juga akan semakin gencar melakukan penyuluhan sebagai upaya antisipasi agar peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Blitar dapat ditekan semaksimal mungkin.